Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Karena kita ketahui bersama darah yang merupakan salah satu bagian dari komponen dalam pengobatan Sampai saat ini kan belum ada penggantinya, belum ada yang bisa menggantikannya Sementara kebutuhan untuk darah sendiri itu semakin lama semakin meningkat Oleh karena itu, partisipasi dari organisasi-organisasi kemasyarakatan selain di sini Sangat membantu untuk mencukupi ketersediaan darah di UTD-UTD, khususnya yang ada di Surabaya dan sekitar Kebetulan saya ditunjuk menjadi PO Baksud kali ini 3.000, awalnya 1.000, karena banyak yang daftar kita, semangat kita tambah lagi Di Indonesia dibutuhkan 5.200 bag Tetapi dari Lion Club Surabaya Sining, pendaftaran ini sudah mencapai 4.250 Kita sendiri dari Lion Club Surabaya Sining sudah menargetkan untuk 3.000 bag PMI yang terlibat ada 5, dari Lamongan, dari Malang, kemudian dari Bangkalan, kemudian Tidardo, Malang Kota Banyak sekali ya hadiah yang disediakan, yang paling terbesar yaitu Honda Revo Yang kedua adalah 2 sepeda lagi ya Kita juga memberikan setiap pendonor yang hadir, itu akan menerima satu sembako ya Juga dengan satu bag, body bag yang dari sponsor kami, Bintulia, yang isinya macam-macam Harapannya satu, bahwa Lion Club akan secara berkesinambungan mengadakan acara gerakan kemanusiaan ini Supaya bisa menolong lebih banyak orang dalam menyediakan setetes darah yang dibutuhkan Yang kedua, gerakan-gerakan semacam ini, rasanya orang Surabaya ini mantep Masyarakat Surabaya adalah masyarakat yang toleran, dan mau berpartisipasi secara maksimal Grand City selalu akan mendukung Surabaya Lion Club dalam segala bentuk bakti sosialnya Terutama hari ini yang kita metargetkan 3.000 pendonor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!